Intro Sahabat Kompas.com Pada Rabu 9 Februari 2022, Pejabat Militer Ukraina meminta bantuan signifikan termasuk sistem pertahanan udara yang kuat untuk melawan potensi serangan Rusia. Legen Oleksandr Pavliuk mengatakan, sistem pertahanan udara yang kuat diperlukan karena keunggulan utama Rusia adalah penerbangan dan rudal. Ia menjelaskan kunjungan ke kota Avdivka yang dikuasai pemerintah Ukraina di wilayah Donetsk Timur yang menjadi medan pertempuran utama selama konflik 2014 untuk memeriksa pasukan bersama Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hana Malyar. Malyar mengatakan bahwa sementara di sana pasukan Rusia dan perangkat keras militer berkumpul di perbatasan negara itu. Namun, kelompok penyerang Ukraina belum terbentuk. Komandan Pasukan Darat Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Sirskai, mengatakan Ukraina akan melakukan latihan di dekat wilayah Rusia dan Belarusia untuk menanggapi pengerahan militer. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa dengan lebih dari 100 ribu tentara mendekati perbatasan timur dan utara Ukraina, ancaman invasi Rusia kali ini lebih serius. Namun, di beberapa bagian Ukraina ada rasa tenang di antara tentara dan warga. Presiden Volodymyr Zelensky yang berkampanye dengan janji untuk mengakhiri konflik yang berlarut-larut telah berulang kali menyerukan diplomasi untuk melaksanakan hari itu. Terima kasih telah menonton!